assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel youtube blind project channel youtube paling lain se-indonesia raya oke mau ngapain di video kali ini kita mau lihat situasi terkini lapangan desa kunur gedul pasca acara festival banjir tahu yang keempat ini dia sempat diguyur hujan sebelum acara sehingga tanah lapangan menjadi berlumpur seperti rawa-rawa ya seperti ini ada beberapa sampah-sampah plastik ini sudah dibersihkan sepertinya lumayan lah maksudnya nggak begitu banyak Alhamdulillah masyarakat sudah mulai sadar kebersihan kalau masih belum semuanya ya sana masih ada boot boot alias tan untuk UMKM ini masih belum Hai dirapikan eh dirapikan diri ngasih apa bahasa Indonesia eh yes enggak lah masih tetap ada di posisi dari salah satu bank ini tempatnya PKL malah PKL yang ada di depan UMKM dan basarnya kalah waktu acara kemarin Hai tuh disana juga masih ada payung-payung put Hai ini kondisi lumayan nih sampahnya tapi nggak nggak banyak ada peningkatan peningkatan kesadaran Hai nih apa steak Hai alias pentas masih belum diiring kesih juga belum dibongkar nah nah ini enak ketemu bahasa Herodohan belum dibongkar Hai ada berikade ya enggak nemu-nemu apa gitu biasanya dulu kalau habis ada acara gini jalan-jalan itu ada saya nemu entah itu uang atau mungkin harang-barang ya jam gitu jam tangan di tahu ada sisa tahu yang keinjak-injak ini Hai habis digerbek itu tahunya Hai ini anak-anak sekolah sudah mulai berdatangan ini kondisi pentasnya bender sudah tidak ada sacet berarti bagian perbenderan UMKM maju kunir gedul sejahtera Amin tuh ini di belakang pentas ini ada ada paut sebelah paut ini ada kantor sekretariat ya Hai dari Pasopati FC persatuan sepak bola pasopati yang sudah cukup lumayan tua di desa ini dan di sebelahnya ini ada SD SD negeri kunir gedul 1 itu ada masjid Nurul Luda jadi tiap ada event-event atau acara di lapangan ini enaknya di situ dekat masjid yang mau ibadah mungkin cuman nggak enaknya ya sering break ya begitu acara mulai kadang kalau siang itu ada adhan juhur sholat juhur kemudian beberapa jam kemudian sholat asar mahrib isyak pokoknya lengkap dan disana juga ini sama ini tingkat masjid dan ini ada rumah juga tingkat ini dulu rumah orang tua saya yang tingkat masih seperti biasa sampah-sampah ya tetap ada walaupun nggak banyak tapi lumayan lah jadi orang-orang sini sudah mulai agak sadar habis acara nggak langsung buang sampah sembarangan bagus lah biasakan seperti itu kalau bisa sampah-sampah itu dibawa pulang jangan jangan ditinggalkan di tempat ini yang parah ini parah nih disana ada taman kuliner ya jadi tiap ada acara enak itu nggak usah kalau saya bikin stand sudah ada wuhh parah kayak habis dibajak di sawah ini taman kuliner nya ada beberapa yang jualan ini ada bangku-bangku bekas tan basar ya belum dibawa oke saya rasa cukup sekian dulu teman-teman semuanya kondisi lapangan pasca festival banjir tahu ini masih ada tahunya semoga pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya lebih siap lagi lebih bagus lagi sukses terus seperti acara-acara sebelumnya dan lebih baik pastinya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati